Lagi-lagi Muhammad Levian Al-Fatih Bilar putra dari pasangan Lestika Jorah dan Rizky Bilar ini mencuri perhatian warganet Oke seperti apa lanjutan videonya mari kita tonton dan jangan di skip Namun sebelum lanjut membahasannya mari kita subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya Karena disini saya HF Entertainment akan menyediakan kabar yang sangat terupdate Buat kalian semua dari pasangan Lestika Jorah dan Rizky Bilar Hari ini Lestika dan Rizky Bilar bersama Abang L tiba di Madinah jalani ibadah umroh Rizky Bilar dan Lestika Jorah serta Muhammad Levian Al-Fatih Bilar terlihat senyum saat berangkat umroh Minggu 21-2024 Wajah mereka terlihat cerah saat berada di dalam pesawat yang membawa pasangan suami istri itu menuju Mekah Tangisan Lestika Jorah dan Rizky Bilar langsung pecah saat mereka berada di depan kabar Lestika Jorah terlihat tak kuasa menahan air matanya Kala kembali melihat kaabah di kota suci Mekah dalam beberapa unggahan video yang tersebar di media sosial Saat ini Lestika Jorah dan Rizky Bilar langsung sujud syukur karena kembali menginjak kaki di tempat paling suci itu Tak lupa pula pasangan yang dikenal dengan nama Leslar tersebut langsung berdoa bersama Seraya saling bermanja seperti yang diketahui Lestika Jorah dan Rizky Bilar Kembali laksanakan ibadah umroh di tanah suci Mekah Tercatat keberangkatan mereka pada Minggu 21 Januari 2024 Tak hanya berdua Lestika Jorah dan Rizky Bilar juga ikut memboyong putra sematawayangnya mereka Muhammad Livian Alfati Bilar alias BBL Tak hanya itu pasangan suami istri dan Rizky Bilar yang dijuluki dengan panggilan Leslar tersebut juga mengajak beberapa sahabat dekatnya untuk berangkat ke tanah suci Diketahui keberangkatan Lestika Jorah dan suami tersintanya ke tanah suci menggunakan Travel Hania Group milik teman dekat mereka Menurut bojaran yang ada perjalanan keluarga Leslar beribadah disana ditanggung sepenuhnya oleh Travel Hania Group Sebagai tambahan informasi tahun ini Bukanlah kali pertama Lestika Jorah dan Rizky Bilar melaksanakan ibadah umroh Bahkan di tahun 2022 yang lalu Leslar juga sudah sempat pergi ke sana Tak hanya umroh saja Menurut kabar yang berkembang di tahun 2022 yang lalu Lestika Jorah dan Rizky Bilar juga sempat merayakan ulang tahun abad NL sana sebelumnya Selamat menikmati